Intro Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari, Pemirsa Program Mari Membaca Alkitab GKI Karangsaru dimanapun berada. Mari sebelum kita melanjutkan bacaan firman Tuhan pada malam hari ini, kita datang pada Tuhan mohon penyertaannya dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaanmu selama hari ini, dan kalau sebentar lagi kami akan membaca firmanmu, firanya Tuhan sendiri yang menyertai, sehingga kami boleh mengerti isi hatimu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mencap syukur. Amin. Tema bacaan Alkitab adalah Kasih Persaudaraan. Firman Tuhan diambil dari Titus Pasal 2 Ayat 1 sampai dengan Ayat 15 yang berbunyi demikian. Tetapi engkau, beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua, hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakep mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian, mendidik perempuan-perempuan muda, mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercelah dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, curu selamat kita. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kevasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan, dan untuk mengunduskan bagi dirinya suatu umat, kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Kasih Persaudaraan Sekelompok anak muda suatu kali melakukan perjalanan keperkemahan yang medanya sulit dan cukup jauh di Taman Nasional Yosmit. Di antara 20 anak muda tersebut, ada dua pasang kakak beradik, yaitu Joss dan Scott, serta Marshall dan Gavin. Joss dan Marshall masing-masing adalah yang kakak, dan kemiripan mereka hanya sebatas sama-sama sebagai kakak saja. Marshall selama satu minggu acara tersebut hampir setiap saat mendampingi adiknya, memberinya semangat, mengajari dia, bahkan membawakan beberapa peralatan Gavin yang berat. Ada kakak beradik yang lainnya, yaitu Joss dan Scott. Kalau ada pengamat, tentu tidak akan tahu bahwa mereka kakak adik. Scott sepanjang minggu bergumul. Dalam setiap kegiatan, ia hampir selalu datang terakhir dan selalu bermasalah dengan tas, sepatu, tenda, dan peralatan masaknya. Ketika seorang pemimpin menyarankan agar Joss membantu adiknya, Joss menjawabnya dengan enteng. Saya sudah bilang bahwa dia tidak akan sanggup mengikuti perjalanan ini, biar dia tanggung sendiri akibatnya. Tentu kita bisa membayangkan, Gavin menikmati minggu itu, sedangkan Scott menjalani minggu yang menyedihkan. Apa yang membedakan di antara keduanya? Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, Titus di dalam pasal yang kedua, memberi petunjuk kepada setiap kelompok dalam gereja yang intinya seperti ini. Jika engkau lebih tua dan dewasa, engkau memiliki tanggung jawab untuk mengajar yang lebih muda. Jika engkau orang yang lebih muda, engkau memiliki tanggung jawab untuk belajar dari orang Kristen yang lebih tua. Dimanapun kita dalam kehidupan kekristenan kita, apakah petobat baru atau sudah veteran dalam iman, kita memiliki tugas untuk dilakukan. Siapa yang akan kita tolong? Dan kepada siapa kita meminta pertolongan? Amin. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih untuk setiap orang yang telah Tuhan tempatkan di dalam kehidupan kami, yang menjadi pendorong bagi kami untuk mengikut Tuhan dengan baik, dengan setia, dengan penuh kesungguhan, sampai akhir kehidupan kami. Pimpin kami kepada mereka yang memerlukan dorongan dan pengajaran dari kami, agar hidup kami pun juga menjadi berkat bagi mereka. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada saat ini. Sebentar kami akan beristirahat, mohon Tuhan memberkati, dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam, selamat menikmati.